Detik-detik Jenderal baru Yudo Margono, salah sebut sumpah di hadapan Presiden Jokowi saat pelantikan sedang berlangsung. Sumpah Prajurit Jokowi lalu mengulangi sumpah agar laksamana Yudo Margono menyampaikan sumpah dengan benar. Bahwa saya akan menjujung tinggi sumpah prajurit. Bahwa saya akan menjujung tinggi sumpah prajurit. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi resmi melantik kepala staf angkatan laut laksamana TNI Yudo Margono sebagai panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Yudo akan menjabat sebagai panglima hingga masa pensiun pada November tahun 2023. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Serta akan jalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-selurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Kata Jokowi saat membacakan sumpah jabatan yang diikuti Yudo di Istana Negara, Jakarta, Minggu, tanggal 18 Desember tahun 2022. Bahwa saya akan menjujung tinggi sumpah prajurit, kata Jokowi. Yudo sempat salah sebut dengan menyebut sikap prajurit. Mendengar itu, Jokowi terdiam sejenak dan kembali mengulang sumpah jabatan. Yudo pun kini membacanya dengan benar. Sumpah jabatan dibacakan usai pembacaan surat pengangkatan Yudo dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Laksda Hersan. Bahwa saya akan menjujung tinggi sumpah prajurit. Bahwa saya akan menjujung tinggi sumpah prajurit. Sejumlah pejabat hadir dalam pelantikan ini seperti Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfudmet, hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selain itu, hadir juga Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Komisi Pertahanan DPR telah sepakat menyetujui Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Andika. Persetujuan ini dikeluarkan setelah Dewan melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper tes terhadap Yudo selama 3 jam. Selain menyetujui pengangkatan Yudo, Komisi Pertahanan DPR juga menyetujui pemberhentian Andika dari jabatan sebagai Panglima TNI. Pemberhentian ini karena Andika bakal pensiun pada pertengahan Desember tahun 2022. Menyetujui pemberhentian dengan Hormat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya membawa TNI semakin maju dan profesional, Yudo menjadi Panglima pertama di era Jokowi yang berasal dari Angkatan Laut. Dalam pemaparan visi misinya, Yudo Margono berjanji tidak akan ada lagi prajurit arogan jika dirinya terpilih sebagai Panglima TNI. Bahwa saya akan menjujung tinggi sumpah prajurit. Akan menjujung tinggi sikap prajurit. Bahwa saya akan menjujung tinggi sumpah prajurit. Akan menjujung tinggi sumpah prajurit.